Melanggengkan ibadah kita, melanggengkan kesenangan kita, melanggengkan waktu kita, melanggengkan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Kita langgengkan agar tetap kita temui sampai di akhirat nanti Sampai di akhirat nanti, maka para ulama mengatakan Hidup yang sebenarnya itu ya di sana, hidup yang sebenarnya hidup itu ya di akhirat nanti Karena kalau di dunia ini ada batas waktunya, ada finishnya, ada akhir dari hidup ini Tapi kalau di akhirat tidak ada akhirnya Kalau di akhirat sudah tidak ada lagi yang namanya kematian, sudah tidak ada lagi yang namanya kesusahan Sudah tidak ada lagi yang namanya capek-capek, sudah tidak ada lagi perkara-perkara yang semacam itu Kalau kita mendapatkan nikmat di akhirat Kalau kita hidup dengan sebaik-baiknya hidup, maka akan dapat juga sebaik-baik kematian Seindah-indah tempat kembali, sebagus-bagusnya kebersamaan, sebagus-bagusnya perkumpulan Makanya jangan mau, jangan sampai kita merelakan waktu kita yang cuma satu jam, dua jam Untuk duduk sabar ngaji, untuk duduk sabar berdikir, untuk duduk sabar melakukan ritual-ritual kebaikan Jangan sampai dengan merasa rugi akan hal-hal tersebut, akan hal-hal yang semacam itu Karena balasan, balasan dari perkara yang kita usahakan Dengan mengalahkan hawa nafsu kita yang kecil-kecil ini Kita relakan enak-enak sedikit Kita relakan nyaman-nyaman yang sebentar Kita relakan santai-santai yang sedikit Untuk nanti dapat balasan majlis yang lebih indah Bersama orang-orang yang lebih mulia Bersama manusia-manusia pilihannya Allah SWT Bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para kekasihnya Allah Bersama para orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang mulia tersebut Kalau kita memuliakan duduk kita di dunia Kita akan dikasih kemuliaan bersama orang-orang yang semacam itu Untuk kita duduk bersama Jadi balasan dari duduk-duduk yang seperti ini Adalah dapat duduk-duduk yang lebih indah di akhirat nanti Terima kasih telah menonton!